Kepol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto didampingi oleh Kepala Bagian Operasional Pol Restabes Medan AKBP Doni Satria Sembiring, Kasat Intel Pol Restabes Medan AKBP Masana Sembiring, dan Kapol Sek Medan Baru Kompol Viktor Ziliwu beserta Pejabat Utama Pol Restabes Medan melakukan pres-rilis pengungkapan kasus tindak pidana kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pol Sek Medan Baru. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menjelaskan bahwa pada hari Sabtu 15 November 2017, bertempat di Jalan Cintakarya Gang Muajirin No. 11 Medan telah terjadi pencurian dengan pemberatan. Dengan modus saat korban meninggalkan rumah untuk mengantarkan makan siang suaminya, korban terkejut setelah kembali ke rumahnya melihat kunci pintu rumah sudah rusak dan melihat satu unit sepeda motor tanpa plat terparkir di teras rumah korban. Di mana pelaku Darul Adha Nasution alias Tonggek dan Roni Riyandi yang saat kejadian berada di dalam rumah korban dan mendengar bahwa pemilik rumah telah datang. Pelaku melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban dan sepeda motor yang dikendari pelaku tertinggal di teras rumah korban. Sedangkan untuk kasus curan war terjadi pada hari Selasa 19 Desember 2017, bertempat di Jalan Cinta Karya Gang Sadar 1 No. 2 Medan Polonia. Pelaku Andrianto alias Endut bersama temannya Andresi Nompul yang masih dalam pencarian melintas di depan rumah korban kemudian pelaku masuk dengan merusak pintu pagar. Pelaku masuk ke dalam garasi dan pelaku mengambil satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku melakukan tindak bidana sebanyak 25 kali, 7 kali kasus curan war dan 18 kali kasus curan war pada masing-masing TKP di wilayah yang berbeda. Dari hasil pengungkapan, kita dapat ada 5 lainnya pelaku utama. Jadi ini mereka ini bermain 2-2 kalau main curan war. 2-2. Tapi kalau mereka curat langsung bermain 5. Kemudian kami tangkap lagi, ada 3 lagi penadanya. Jadi barang buktinya memang ada 3 motor, kemudian ada curat itu TV-TV, laptop, dan semua yang ada di rumah itu diambilin semua. Nah yang menarik adalah si pelaku ini ternyata urbannya sekitar situ. Dia besar di situ, kemudian juga bermain di situ. Jadi jalan cinta karya. TKP-nya ada yang gang subur, gang ini. Jadi beda gang saja. Ada yang di seberang depannya ini. Nah awalnya adalah babin kamp timas kita datang ke sana, di cek, cek, cek. Ada beberapa informasi dari masyarakat. Kami lakukan penyelidikan, tertangkeplah pelaku ini.